Ada satu orang Indonesia tahun ini bisa haji, subhanallah, seorang wanita. Banyak orang kaya, hartanya melimpah, juga belum tentu bisa haji tahun ini. Sehingga jangan sampai kita menilai dari sudut pandang yang salah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Hari ini masih dalam hari yang besar ya di Itul Adham, yaitu hari suci bagi umat Islam yang dimana harusnya memang ini musim haji. Tapi memang tahun ini warga Indonesia belum bisa berangkat haji karena kondisi larangan dengan masalah penyakit corona. Tapi Alhamdulillah di Mekah masih ada jamaah haji, yaitu orang-orang sekitar sana. Dan Masya Allah ada yang sangat langka, ada satu orang Indonesia tahun ini bisa haji, subhanallah, seorang wanita. Itu keagungan Allah. Paling tidak seorang hambanya Allah wanita ini mewakili rakyat Indonesia, mewakili umat Islam yang ada di Indonesia bisa berangkat haji tahun ini. Dan itu langka sekali. Nah, itulah kehendak Allah. Ya, tidak, apa ya, bukan orang yang paling kaya, bukan soal harta. Faktanya banyak orang kaya, hartanya melimpah juga belum tentu bisa haji tahun ini. Makanya betul sekali ini bukti bahwa haji adalah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Umrah juga sama, ibadah juga sama, ibadah apapun. Termasuk Anda bisa sholat, bisa baca Al-Quran hari ini harus bersyukur. Termasuk Anda yang bisa bersedekah hari ini harus bersyukur. Termasuk Anda yang bisa bekerja hari ini, pekerjaan yang halal harus bersyukur karena itu rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah yang lebih besar. Bukan karena kita ahli ibadah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya ilmu tinggi, bukan. Itu hanya bagian kecil dari rahmatnya Allah. Dan ada rahmatnya Allah yang lain yaitu, seseorang hamba diberi kemampuan bisa ibadah. Itu adalah rahmatnya Allah, betul-betul rahmatnya Allah. Coba kita introspeksi hari ini. Ya, mau levelnya pejabat, mau levelnya orang terkaya. Tahun ini tidak bisa haji. Kenapa? Karena tidak dipanggil. Walaupun mungkin secara hartanya siap. Sehat, ya kan? Waktunya siap. Tapi Masya Allah, hanya satu wanita Indonesia yang tahun ini bisa haji. Wanita inilah yang dipanggil oleh Allah untuk menunakan ibadah haji di tahun ini. Dan itu memang rahmatnya Allah. Padahal dia bukan siapa-siapa. Bukan orang penting juga. Ya, artinya secara ekonomi ya wajarlah. Walaupun Anda kaya raya, Anda seorang yang penting hari ini, tidak bisa berangkat haji. Karena memang haji, umrah, dan ibadah yang lain itu adalah ketentuan Allah SWT. Dan betul, yang berangkat ke sana adalah panggilan Allah SWT. Dan saya ikut terharu. Alhamdulillah ada satu warga Indonesia, umat muslim dari Indonesia, yang tahun ini bisa berangkat haji, mewakili umat Islam di Indonesia. Paling tidak, Indonesia yang sangat terkenal jumlah jama'ah hajinya terbesar di dunia, tahun ini hanya satu yang berangkat. Itu sudah bersyukur, Alhamdulillah. Kita mewakili jumlah yang sangat besar. Nah, kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia harusnya bersyukur. Ya, kita bukan Islam Arab, kita bukan Islam luar negeri, Pakistan, atau Turki. Tapi kita Islam di Indonesia. Sehingga cara kita memperlakukan hidup ini ya ala Indonesia. Jangan terus disamakan dengan negara lain. Kenapa? Karena memang kita punya sejarah yang besar. Islamnya adalah Islam Indonesia. Syariatnya tetap, syariatnya Nabi Muhammad SAW dengan konteks sesuai dengan sejarah Indonesia. Nah, sehingga ayo bersama-sama jangan suka mengkafirkan temannya, jangan suka mengolok-olok orang lain, baik itu seagama maupun beragama yang beda. Islam mengajarkan rahmat talil alamin. Ya, kita harus saling mencintai, saling menghormati. Rahmat bagi semuanya. Kalau ada orang selamatan, pakai tumpeng, pakai ketupat, jangan dibilang haram. Itu memang budaya Indonesia. Akan tetapi disitu ada tahlil, ada baca yasin, ada baca Al-Quran. Budaya Indonesia yang sudah diislamkan. Sehingga jangan sampai kita menilai dari sudut pandang yang salah. Ada orang punya gawe, menikahkan anaknya, ada berkat. itu memang adat Indonesia. Akan tetapi, sebelum mengasih berkat, dibacakan doa. Doa bersama, itu ala Islam. Nah, itulah kebudayaan kultural kita yang hebat ini, melahirkan pribadi yang sangat baik, dan juga agama Islam bisa menyesuaikan dengan dakwahnya para leluhur kita. Sehingga ayo jadilah warga Islam yang rahmat, yang penyayang, yang santun sebagai ciri khas warga Indonesia. Ya, sehingga jangan sampai ada emosi, jangan sampai ada kekerasan. Yang tahun ini belum bisa berangkat haji, ya sabar. Belum panggilannya Allah. Yang sudah bisa hari ini mewakili Indonesia satu orang itu Alhamdulillah. Itu rahmatnya Allah. Itu pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum bisa berangkat ibadah karena biayanya belum ada, ekonominya belum ada, ya sabar. Karena sabar itu pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh. Jadi, kalau Anda mengalami ekonomi yang buruk hari ini, bersabarlah. Karena sabar itu pahalanya sama dengan orang yang beribadah karena hartanya. hartanya. Jadi, kalau diberi rezeki lebih maka bersyukurlah. Jika diberi rezeki kurang maka bersabarlah. Kan begitu. Pahalanya sama. Kalau diberi rezeki berlebih tidak bersyukur. Ya, sama saja. Orang diberi rezeki kurang tidak bersabar. Sama-sama rendahnya. Tapi kalau diberi rezeki bersyukur, mau bersedekah, dibuat ibadah, maka Allah memuliakan kita. Kalau diberi ujian, kita bersabar, maka Allah memuliakan kita. Sehingga solusinya, ya kalau rezeki banyak bersyukur dan bersedekah untuk ibadah kepada Allah, kalau pas diuji berat, ya bersabarlah. Sama. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi, ayo kita saling menjaga diri kita, iman kita, keluarga kita untuk tetap rahmat. Tetap mencintai sesama. Ya, dan banyak mensyukuri nikmat. Saya doakan Anda, saya, keluarga kita semua tahun depannya semoga bisa berangkat haji. Kalau tidak tahun depan, tahun depannya lagi bisa berangkat haji. Kalau berangkat haji belum mampu, semoga diberangkatkan umroh. Amin Allahumma. Amin. Ya, kalau sampai tidak dimampukan, semoga dikasih pahalanya haji dan pahalanya umroh. Niatkan karena Allah SWT. Ya, baca Al-Fatihah bersama-sama. Saya doakan yang ikut baca Al-Fatihah dengan saya bisa berangkat umroh atau haji. Ya, dipanggil oleh Allah ke Baitullah, ke Madinah, ke Mekah. Al-Fatihah. Terima kasih dari saya, Kang Masuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.